Dua minggu yang lalu, gue dikirimin satu TWS yang misterius banget Karena nama brandnya Waze Waze Seriusan gue juga baru denger nama brand Waze ini Karena ya, nama brand kok Waze gitu ya Tapi ya harganya itu cuma Rp259.000 Yang artinya itu terbilang murah ya Dan karena harganya termasuk murah Jadi gue gak expect banyak dengan TWS ini Sampai akhirnya setelah gue denger sound quality-nya Nah ini dia TWS dari Waze Namanya Easy Buds Dari kotaknya sih kayaknya ya lumayan oke ya Di depan sini ada gambar TWS dengan kondisi terbuka Dan ada dua logo HP yang bertuliskan iOS dan Android Jadi si Easy Buds ini bisa dipakai untuk Android ataupun HP buah Di sebelah kanan ada logo Waze dan keterangan warna untuk TWS-nya Sedangkan di sebelah kiri ada beberapa fitur unggulan Mulai dari touch control, HD sound, battery life yang tahan sampai 5 jam Deep bass dan waterproof IPX5 Jadi aman kalau kena keringat pas kita lagi jogging Nah kalau di bagian belakang ada spesifikasi yang gak terlalu penting Jadi mendingan di skip aja dan langsung aja kita move ke isi kotaknya Di dalamnya tentu aja ada TWS-nya Satu garansi yang berlaku sampai 1 tahun Manual book yang penting banget dibaca Dua pasang e-tip cadangan dengan ukuran yang berbeda Dan terakhir ada micro USB gratisan Udah gitu aja langsung aja kita bahas TWS-nya Dan desain case-nya sih mirip-mirip lah dengan TWS pada umumnya Bentuknya oval dan warnanya dominan putih dengan list hitam Sebenernya gue lebih suka warna hitam sih Tapi warna putihnya ini bikin desainnya gak keliatan murah Di bagian atas ada logo Waze yang unik kayak muka orang Dan di bagian belakang ada port micro USB untuk charging Tapi uniknya di bagian sebelah kanan ada bolongan untuk taruh tali strap Walaupun kita gak dikasih tali strap-nya Nah pas dibuka kayak gini nih Lumayan kece sih walaupun mirip kayak earbuds-nya Samsung Ada satu pasang earphone, logo left and right Dan cuma ada satu lampu kecil sebagai indikator baterai Yang gue gak suka tuh pas buka tutup case-nya Bukanya tuh kayak gampang banget Gak ada feel satisfying-nya gitu Build quality-nya juga berasa lumayan untuk TWS di harga Rp 200 ribuan Dibilang jelek, kayaknya enggak deh Tapi kalau dibilang premium juga ya tentu aja enggak Karena harganya ini Rp 200 ribuan Jadi gue gak bisa komplain banyak lah untuk build quality dari TWS yang ini Nah untuk design earphone-nya sih ya gue suka Putih polos aja gitu Gak ada logo gede ataupun tulisan yang mengganggu Paling cuma ada alis silver dan lampu kecil loang Walaupun tidak gede, tapi fitting di telinga gue sih berasa pas-pas aja Gak kegedean ataupun gak kekecilan Fitting-nya pun berasa gak gampang jatuh Asalkan kalian pilih eartip sesuai ukuran telinga kalian masing-masing Kalau gue sih, gue pilih eartip yang ukuran medium Jadi pas gue pake di telinga gue tuh gak gampang jatuh Beda sama gue pake yang eartips bawaan yang ukurannya paling kecil ya Itu pas gue pake tuh gampang jatuh banget Jadi kalian pas udah beli ini, kalian coba pake eartips yang seukuran telinga karyanya Jadi kalian coba-coba dulu satu persatu Dan kalau udah nemu yang pas, ya pake aja terus Oke, sekarang kita bahas sektor yang paling menarik dari TWS Easy Buds ini Yaitu sound quality-nya Jujur, gue bukan seorang audioman ataupun seorang yang ekspert dalam menilai audio Jadi gue cuma seorang penikmat musik dan mantan anak band doang Jadi kalau cuma masalah audio sih, gue ngerti-ngerti dikit lah ya Dan setelah pake TWS ini lebih dari 2 minggu, ya gue gak ekspek sih Soalnya sound quality-nya termasuk oke loh, dibudget 200 ribuan tapi ya Menurut kuping gue sih, TWS ini tuh berasa balance dan pas aja dipake di semua jenner musik Karena di sektor mid dan high tuh rada balance, kecuali low atau bassnya tuh rada tinggi dikit Tapi malah bass yang kayak gitu yang gue suka Soalnya bassnya tuh gak terlalu overdone, gak terlalu nonjok Gak kayak bassnya di TWS sama Fiatah yang pernah gue bahas dulu Jadi bassnya itu gak menutupin detail-detail dari musik yang gue denger Jadi ya, gue masih suka aja sama bassnya Dan menurut gue sih bassnya tuh pas banget ya, kalau menurut gue sih ya Clarity-nya juga termasuk lumayan lah Jadi detail-detail dari musik yang gue denger tuh masih terdengar dan gak cukup jelas Karena bassnya tuh gak terlalu nampol ataupun nutupin dari detail-detail dari musiknya tersebut Dan kalau kalian tanya apakah sound quality-nya menurut gue tuh bagus atau enggak Ya, gue bisa bilang sound quality-nya tuh bagus Tapi ya, perlu diinget namanya audio tuh balik-balik selera ya Ya, sama aja kayak gini nih Kalau misalkan menurut gue tuh yang cantik itu di sana Dan menurut kalian tuh bisa jadi beda Karena kalian bisa bilang Elisugigi tuh cantik Jadi ya, kita gak bisa nilai selera orang masing-masing ya kan Nah, kalau masalah latensi atau delay Untuk nonton Youtube sih masih ada delay Tapi tipis banget Jadi masih terbilang enak lah untuk dipakai nonton Nah, kalau dipakai untuk gaming sih ya Ya you know lah, TWS 2000-an Jadi ya, delay-nya tuh lumayan parah Dan kalau misalkan kalian lagi mau cari TWS untuk dipakai gaming Ya, yang namanya TWS 2000-an bro Jadi ya, maklumin lah kalau banyak delay pas gaming Jadi ya, jangan pake TWS ini pas lagi gaming Oke, terakhir untuk battery life-nya TWS Easy Buds ini punya baterai berkapasitas 400mAh untuk case-nya Dan 60mAh untuk headset-nya Mereka sih, klaim TWS ini bisa bertahan dipakai non-stop sama 5 jam Tapi gue gak pernah pake TWS ataupun headset sampai 5 jam ya Soalnya gue gak betah aja gitu Dan selama pengakainin gue sih Gue gak pernah ngalamin masalah baterai ya Jadi ya, menurut gue sih oke-oke aja battery life-nya Jadi gimana nih menurut kalian untuk TWS Easy Buds ini? Apakah termasuk Easy juga untuk direkomendasikan? Dan ya, menurut gue sih ya easy banget Apalagi kalau kalian yang suka dari musik melalui headset ataupun TWS juga Karena sound quality-nya tuh termasuk bagus banget di budget 200 ribuan Tapi kalau misalkan kalian lagi cari TWS untuk dipakai gaming Atau yang penggunaan berat lainnya Kayaknya sih gak bisa deh TWS ini Karena ya maklum lah namanya juga TWS 200 ribuan Tapi itu menurut gue ya Dan gimana menurut kalian? Apakah recommended untuk dibeli? Ya, langsung aja kita bahas di kolom komentar ya Jadi menurut kalian itu bagus ya Komen aja atau gak recommended Atau punya saran untuk TWS berikutnya Tinggal komentar di kolom komentar di bawah Jadi kita bisa sharing-sharing lah disitu Oke, segitu aja video kali ini Semoga bermanfaat Like kalau suka dengan video ini Komen aja kalau misalkan ada pertanyaan, koreksi, ataupun saran untuk video berikutnya Dan jangan lupa buat klik tambah subscribe Dan tombol loncengnya Untuk support channel ini terus Makin berkembang Gue Farid Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax